Hidup sebatang kara itu Emang gak mudah Apalagi di negara orang Dan di episode kita kali ini Gue akan menceritakan temen gue yang hidupnya kayak gini Sendirian sebatang kara Nama gue Yafi Fahirus Dan kalian lagi nonton Channelnya Anak Anak LA cuy Let's go Ada gak ya orangnya Yuk kita lihat Ini pintunya tinggal kita ketok Ada orangnya ya Ready Wey bro What's up bro What's up bro Welcome How are you doing bro? Good How are you? Good Lo ada waktu kita mau ngobrol-ngobrol Abis itu kita house tour Alright I'm down Let's do it Gokil bro Gimana kabar? Aduh du nyangkut What's up bro How are you doing? Everything good? Everything good Alright Life is good Namanya saya udah coba perkenalkan dulu Nama saya Randy Randy Nama panjang dong Randy Raditio Shout out my IG Indokid Ngada Muhammad ya? Hah? Muhammad Randy Raditio Oh ada Muhammad ya But you know Never use it here It's just a first name basis But it's all good First name basis Okay Tadi lu korek gue mana bro? Oh nih di Buat temen-temen yang belum terlalu familiar Kita bakal duduk disini Dan kita bakal bercerita tentang Si kisahnya dia Dia disini itu sebatang kara Okay Which means dia sendirian Bener-bener sendirian Betul tak? Betul Keluarga lu dimana? Di Indonesia Di Indonesia Iya Jadi lu disini bener-bener sendiri tau? Sendiri Sendirian guys Semuanya Jakarta Oke jadi langsung kita mulai dari situ aja Lo Pertama kali datang kesini Kapan Dan umur berapa? Sambil gue sebat Umur 12 Umur 12? Yang seingetnya gue umur 12 Udah lama banget Udah That was like 18 years ago 18 tahun yang lalu Berarti lu disini lebih lama dari Dari gue ya? Been here longer than Half of my life 18 tahun Berarti lu disini tahun 2004 Yeah Wow dari tahun 2004 Lebih dulu dari gue Oke Ini kita sekarang di rumahnya si Randy Kita kemana nih? Pertama Uh I want to living room We got a One of our hostmates This is Darren Hi Darren How you doing man? Okay Yeah Uh Just finished watching Rocky I totally missed Just a movie But You can watch it again It lo tinggal disini berapa orang bro? Uh Berapa ya 5 6 orang ya 6 orang This is Ava Hi Hi What? Okay Uh This is the kitchen Yeah And I'm doing laundry right now man Oh enak banget nih guys Laundrynya ada di rumah Jadi lo gak perlu keluar-keluar Tapi harus bayarnya Harus bayar pake koin semuanya Berapa sekali nyuci? Sekali nyuci Dollar 1 Dollar 1 Dollar? Eh 2 Dollar Jadi 1 Dollar Jadi pake koin-koin gini guys Laat tuh Pake koin-koin gini Oke oke Doi makan mulu Udah gede makan mulu Lagi nge-gym Laat tuh I need more food I need more food man Nah ini apa bro? Ini halaman belakang? Halaman belakang Oh ini halaman belakang Oh jadi ini ada rumah depan Terus ini ada rumah belakang Terus ini ada berapa orang bro yang tinggal disini? Ada Di belakang berapa ya? Ada 6 kayaknya 6 orang? Ini jadi lo bisa parkir di belakang Ini parkiran khusus orang belakang Atau orang depan juga bisa parkir disini? Orang depan bisa pake disini juga Oke Tapi banyak juga Tapi unit ini ada di berapa? 3 nih ya 1, 2, 3 Gue gak ada 3 pintu 1, 2, 3 1, 2, 3 Hmm 3 unit Jadi 1 is like 2 people I think Ada berapa kukas bro? Tidak ada kukas Tidak ada 3 Tidak ada 3 Tidak ada 2 Dan disini ada berapa orang? Tinggal sama berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 6 orang 6 orang 6 orang Dia belakang kukas Dia belakang kukas Bagaimana Brandy sebagai kukas? Dia sangat hebat Dia sangat hebat? Dia sangat hebat? Dia sangat hebat Di depan kamera kamu bilang gitu ya Oke Nah pas lu pindah kesini udah bisa bahasa Inggris belum? Dikit-dikit sih Dikit-dikit Udah ada les Lagi ke les Indo Eh les Indo Les Inggris Bahasa Inggris dulu ya Di mana les Inggris? Di Indo Namanya Lupa gue namanya Liya namanya Apa gitu That's it huh? Gue juga Really? Tapi disitu istinya gue nyari cewek Gak Dua kamar ya Eh dua kamar Dua lantai Oh ada dua lantai Ini sepeda lo? Oh ya itu sepeda lo Oh ini lo Syarat Supreme By the way ini lo Disini kemana-mana pake sepeda? Semuanya sepeda LA Bike LA Ada roommate lagi satu lagi nih Ini namanya Randy The other house tour right here Oh ini kamarnya Ini kamar satu nih That's Nicole That's Nicole Hai Nicole Ada kucing You guys have cats So cute Hai buddy Oh ini situasi jadi kalo rumah kayak gini guys Di depan Hai buddy Show me your room bro Here we go Pertama kali pindah kesini sama siapa? With my mom and Two more people Siapa aja? Move to Dari keluarga lo tapi semua? Engga keluarga sih Keluarga apa ya Tanya temen keluarga Like family friend Fast forward Sebatang kara Berarti udah sendiri Nyokap lo kemana? She went back now She's in Indo Balik Indo Balik Indo dia Udah lama dia Udah lama ya Dari umur gue 21 Berarti udah 9 tahun dia disana Sorry it's a little bit of a mess Ya kamar cowok lah But you know It's actually pretty It's very artsy I feel like Oh okay I have like a lot of art Style We got some paintings That I found on the side of the street Ini kamar anak cowok banget nih Mac Miller I had some mess in here I'm sorry We got shoes I'm actually washing this right now So don't even worry We got some shoes, hats I lost one of my hats In the rave So it's my favorite hat Favorite hat? Favorite hat Salah satu yang Randy sama gue itu punya In common Kesamaan kita berdua adalah Kita sama-sama belum pernah pulang Okay Kalian udah tau story gue Gue sempet undocumented dan segala macem Kalau lo Kisah lo tuh gimana sih coba deh Kasih tau How it started How did it start? You know It's Apakah lo tau di awalnya lo bakal Disini terus gak bisa pulang Apa gimana? Kesini rencananya gak emang Gak Gak ada Gak ada rencana sama sekali sebenernya sih Pokoknya cuma sekolah terus Abis itu So It was up to It was up to God You know Up to God? Yeah It was up to God There was no plan Gak ada plan Kesini dateng pake visa Visa turis Visa turis Visa turis guys Visa turis Legal Masuk sini legal Kalau kita dari Asia Kayaknya harus masuk sini legal Pas udah lama disini Ilegal Ilegal Jadi sekarang kita ilegal Tapi satu yang Randy bisa dapetin Yang gue gak bisa dapetin adalah Ada program namanya DAKA Atau The Dreamers Act Dimana Kalau lo dateng Sebelum 16 tahun Dan lo disini udah sekolah Dan lo dateng itu Ada peraturannya deh pokoknya Yang dimana Kalau lo bagian dari itu Lo itu bisa dapet surat-surat Untuk buat ID secara legal Dan Dapet SS juga ya Dapet SS Segala macem ya Nah kalau lo sedikit penasaran Kira-kira Kenapa ada bil ini Nah bil ini itu sebenernya Ditujukan untuk Anak-anak para imigran Yang tidak punya pilihan Ketika mereka pindah kesini Istilahnya Bukan salah anak-anak ini Mereka sekarang ilegal Gitu loh Jadi Bil ini itu untuk Melindungi mereka Biar mereka bisa tetap Mencari kerja secara legal Secara mereka disini Bukan Tanda kutip Keputusan mereka Gua Nggak bisa qualify itu Gara-gara Gua datang kesini Udah 16 Peraturan itu Lo harus dibawah 16 tahun 16 tahun Iya kan Dan lo dapet Nah itu Prosesnya gimana? Lo lega nggak sih? Apa gimana? Itu Been a journey Itu tahun berapa ya? Been a journey 2012 2012 2012 Jadi dari tahun 2004 Dari Sampai 2012 So I turned 18 In 2010 Jadi abis 2010 Sampai 2012 Gelap Nggak ada apa-apa Lo sempet kerja nggak? Sempet kerja juga Dapet cash Kerja bayarnya under the table dong Iya Duit kontak Kerja di? Kerja di kiosk Like mall kiosk Kiosk-kiosk gitu Jualan apa? Kiosk itu kayak Pillow Pets Shut up Pillow Pets Pillow Pets tuh apa? Pillow Pets tuh Pillow Pets tuh Pillow Pets tuh Desain Animal Head There's a animal head Attached Oh jadi sebenernya bantal buat manusia tapi? Iya Wih ini TV gede banget bro Yeah This is the My standard TV Bolanya mana? Ini ada ring basketnya Bolanya ada nggak? Ada nih Nggak tau gue dimana Aduh yaudah ntaranya deh Terus ada apa lagi di kamar ini? Oh right Oh ada dia bolanya Emang bisa? Lo bisa? Lo bisa? Let's see Uh Next time bro Break Break And you know From time to time What I like to do in here is I like to Light my candle Mhm So that It just freshens the air As you can see I use it All the time Biar wanginya enak ya Hell yeah Ini Yang punya rumah dimana bro? Yang punya rumah nggak ada di rumah Tinggal tinggal di rumah lain Ada manager tapi? Nggak ada Nggak ada manajer Kita manajernya Jadi bebas ya? Bebas disini Bawa cewek bisa ya? Bawa cewek bisa ya? Bawa cewek boleh Disini bayar berapa apartemen? Seribu Seribu? Seribu? Udah bersih? Ya Apa termasuk bayar bir lagi? Ada Ada Mates juga at night Ada pembantu? Pembantu ya To clean Tapi ini nggak di clean ya? Nggak di clean ini ya? Oh ini I just did laundry Ini baju bersih berarti? Baju bersih Bersih Nggak langsung dilipat tuh Kalau disini nggak langsung dilipat ya Berbagi cerita udah mumpung kita lagi ngomong kerjaan Lo kerja udah dimana aja? Kerja pernah ke yogurt 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 place That was cash And then Simpang That was the restaurant That was cash too Gua ketemu dia itu kerja di restoran Indonesia Oke Dia kerja di Simpang Selalu ngasih gua Jus alpukat gratis dia Atau kerupuk gratis Kerupuk bayar bro Ekstra Tapi sama dia gua selalu dikasih gratis Makanya gua seneng banget Makanya jadi temenan Soalnya ngasih gua gratisan Anyway Terus apa lagi? Kerja dimana lagi? Simpang Terus And now sama Trader Joe's Di Trader Joe's Which is salah satu supermarket Supermarket Top supermarket man Shoutout Trader Joe's Trader Joe's Oke kita lihat koleksi sepatunya ya Gokil Ini Terus ada ini Terus ini halaman ke depan Wah terang banget Ya kita bisa buka pintu Oh bisa ngeliat ke depan Very greenery Oh itu ada view nya Ini Ini dia ga bisa main basket sih Jadi kalo gua Tuker tangan dulu Gua kidal bro Gua kidal Oh lu kidal ya Gua kidal bro Jairus pake tangan kiri Gini Tidak Aduh ga bisa juga bro Udah lah Masih tempat tidur Terus apa lagi Wah ini apa nih? Ada skuter elektrik bro Ada bro Apa ini? Skuter elektrik Berapa Bli? Seri 700 800 800 900 900 Gokil Gimana sih rasanya tinggal sendiri disini? Gimana ya? Do you feel lonely? Oh ya A lot of times A lot of times Feel lonely But Selalu 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 mengembang Ya tau Like I just gotta stay positive I talk to my mom And sister My family Like Every once in a while There's times like Cause the time difference Ya And that's what Really hard I'm like working And they're like calling me And I'm like Well I was working So I got the PS And I play the Nintendo too Oh ini ada PS Wah ada Nintendo Ini Nintendo classic bro Nintendo classic Wah gila Gamer banget nih Gamer bro Ih ini loh Ini gokil Ini kan stick Nintendo Tapi ini apa bro? Ini apa bro? Ini apa bro? That's the For the games For the Street Fighter Street Fighter? Street Fighter Street Fighter Coba liat Wow Street Fighter Gokil Oke 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 Nah salah satu Tantangan terbesar gue Ketika gue disini adalah Ini udah kejadian dua kali Dan gak bisa pulang ya This is gonna get pretty sensitive here Adalah tahun 2008 Apa 2009 Almarhum nenek gue Yang wucis ngurusin gue Itu meninggal Dan gue inget banget Terbangun itu Dari tangisan nyokap Nyokap nangis Dan gue tanya kenapa Dan nenek gue meninggal Kita nangis bareng-bareng Dan segala macem Dan tahun 2020 Pun Kejadian yang serupa Terjadi lagi Dimana gue lagi Mau Christmas dinner Sama Keluarga bini gue Dapet telepon dari nyokap Berkali-kali Awalnya gak gue angkat Karena gue lagi Dinner Dan pas gue angkat Gue udah bilang Bokap Kandung yang di Indonesia Meninggal Dan gue gak sempet Say goodbye Atau perbincangan terakhir kita Gak the best lah istilahnya Nah Lo Sempet cerita sama gue Bokap lo udah meninggal Iya Itu gimana Rasanya Dia sebabnya Kenapa gue disini Dia sebabnya Lo udah disini Iya Karena You know My parents Didn't get along In the end And then She took me here For a better life Is it better? Yeah maybe Tapi Tapi Pas Lo denger bokap meninggal Lo gak bisa Ada disana itu gimana rasanya? I think it's hard But It took some Process Processing Ya Even right now I'm still processing it But like in a different way Ntar lo gue mau nunjukin Supreme 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 Huh? Ini bukan Supreme nih Ini Supreme Ini Supreme Ini Supreme Stiker Supreme Yup Banyak banget bro Lo anak Supreme Sepatu Supreme ada? Ada Berapa? Cuman dua sih Wah gokil Oh ada Supreme lagi nih Tuh ada Ini Supreme Ya kan Supreme 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 semua bro Gokil Sepeda juga ada Stiker Supreme nya Luar biasa Luar biasa Luar biasa Ketika lo dibawa kesini Ini Kalau dari sisi gue tuh Ada namanya sedikit Kayak anger Apalagi ketika Kita sadar bahwa Kita disini ilegal Nyari kerjaan Tidak semudah itu Walaupun sebenernya Ya gampang-gampang aja ya Tapi ada limitasi Lo gak bisa A, B, C, D, E Banyak deh yang lo gak bisa Lo ada gak sih perasaan Kayak Kenapa sih gue dibawa kesini? Oh ya A lot Ya Dan lo How do you adjust to that? Gimana cara lo Ngejalani hidup lo Dengan perasaan itu Yang terus ada di Ya menghantui lo lah It's always in the back of your head Ya It's just It's just taking time Okay Time He'll say everything But at the same time I think it's about Accepting Accepting that it happened And uh That we Have to Look forward Rather than Just keep looking back We don't wanna look back And just like Wish for Everything Was different Uh huh But because You'll never know What the outcome of that Would be So You'd rather just Accept it for What it is What happened And Keep going Keep going Because If you Keep thinking about it And just It'll break you down And I have those days Though Pasti Sampai sekarang gue pun masih But Probably not as much Okay You know But at the same time Yeah It's changed me Uh As a person It's changed me a lot Because I really You know He was my idol I feel like And I don't know what happened So Comes a lot of resentment But At the same time You just gotta forgive And then that's how you let go You let go You let go And Move on from all of it Ketika lo bisa pulang Some day Uh huh Hal yang pertama Hal yang pertama Hal yang pertama Yang akan lo lakukan Ketika pulang ke Indonesia Ngapain? Huh? Waduh Kalo ada Kalo di airport Ada Batagor Gue omong Batagor Ini Batagor di jalan bro Di pinggir jalan bro Di pinggir jalan bro Jangan di airport Oh ya udah Well first I'm gonna I'm gonna go to the family house Family house From there Makan-makan Who knows Makan-makan Nah Mungkin Banyak orang yang notice Lo Lebih banyak At least di ngobrol ini aja Orang udah bisa notice Lo lebih banyak Ngobrol dengan bahasa Inggris Daripada pake bahasa Indonesia Apakah lo lebih nyaman dengan bahasa Inggris Ketika ngobrol dalam sehari-hari Even sama orang Indonesia Even sama orang Indonesia Emang kadang-kadang harus Tergantung siapa aja harus Ya Kalo gue gak bisa bahasa Inggris Lo bisa gak ngobrol sama gue? Bisa sih Bisa? Ya, but maybe Gak bisa kayak lebih Dalem apa gimana Gak bisa luwes gitu ya Gak bisa fleksibel Gak bisa fleksibel Ngerti Harus dicampur Inggris Campur-campur Inggris And I make sense Cause I've been here longer than half of my life Jadi like di Indo Gua 12 tahun Disini 18 tahun So like It's pretty much Gua selalu Gua selalu Gua selalu Apa-apa bilang Dan ini gua akan taruh di kaos gua Kalian check out the merch ya Bentar lagi Akan gua buat Gua akan buat kaos Di depan tulisannya Made in Indo Raised in US Made in Indo raised in US Oh iya Aku suka Kayak iPhone bro Iya kan Aku suka Apa namanya Made in China Apa-apa Assembled 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 di US Assembled di US Atau kayak gitu juga Apa namanya Gundam robot Ya kayak Produk Indonesia Assembled di US Kayak gitu-gitu deh ya Ya Nanti bakal ada Kalian check out di merchnya nanti Nanti Blok Blok End goal lu apa sih di Amerika End goal gua itu bakal Be one with nature Gimana tuh maksudnya Be one with nature Like Having a career in Something with agriculture Or just like Just stay in a peaceful Place where Away from the cities Lu masih sekolah disini Di desa-desa mungkin Lu masih sekolah gak Boleh sih On and off On and off Tapi sempat sekolah dan kerja segala macem kan Ya Itu manage nya gokil sih Lagi gak sekolah Lagi gak sekolah Oke tapi masih kerja lanjut terus ya Kerja lanjut Kerja Yes 5 days Gokil A week man Sebelum kita tutup nih Gue biasa selalu Minta pesen buat mereka Temen-temen yang lagi nonton Yang pengen pindah ke Amerika Atau memang lagi struggle What's your advice For them just in general I think if you wanna ever come to Live in LA You have to be Really super open minded Because I feel like There's gonna be a lot of people That's gonna Try to push you These ideas And their own personal agendas And You just gotta keep an open mind And not take it personally Because Some People were just different Raised differently So you just You just gotta Be welcoming That's it That's what it is Open apa? Open mindset nya itu open minded ya Ya Embrace it Don't push your Ideas to other people Living life And just live life Explore There's a lot of exploration in here There's a lot of National parks Everybody gotta check out All the national parks That's my end goal in life I think that's what it is I just figured it out Remember I said Be one with nature I think that is what it is Lo gak tinggal di hutan maksudnya Tinggal di hutan boleh sih Tinggal di hutan boleh Terus kalo Pesen buat mereka yang Lagi struggle Itu apa? Karena kita punya struggle masing-masing Dan ya Caranya gimana sih Pesen lo apa? Harus Harus jadi positif pokoknya I know Itu kayak You know Even life gets you Tough Hit you hard You gotta just come back Come back up And that's the thing You gotta remember It's about balance Balance of life No matter how happy you are You will always have Some sad moments And you just have to be ready for that And know How to deal with it Do some art Do some express yourself Don't Don't hold it in Talk to people Talk to somebody That you care about And that's it Yeah Art and love Art and love That's what it is Love in the art Nah Jadi Tadi udah jalan-jalan Udah ngobrol Thank you banget Randy Udah Menjamu kita Udah hosting Thank you banget Thank you for coming through man Thank you Thank you for listening to my stories Rumah itu cakep tadi bro Yeah Hati-hati ya Jangan dia papain ya Hari ini ngapain lo? Playing video games man Play video games Love video games Love video games Love video games Yaudah semoga kalian enjoy yang nonton Dan good luck for you Good luck to you man Good luck to you man Alright I'll see you soon ya Good luck boss Bye